antrak keren banget ya nggak mungkin lah Mas itu pasti ada sesuatunya itu jadi ini temen-temen ini albinola fender ini jantannya ya Tiger head antrak betina itu lagi opulas ya temen-temen jadi ini nggak bawa head nggak ada nggak ada gue sayangnya Wow ini rumah besar ini 4 ekor tapi kalau sekali bertolor berapa tapi ukuran masih berapa ya 50 ukuran masih 50 iya Mas saya turun ya oh beli silahkan temen-temen Mas ini kayaknya bertelur ya mas ya ini ini jantannya 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 temen-temen gede banget nah ini ini kecilanya temen-temen jadi baru kemarin ya mas ya baru kemarin lah tempatnya di sini temen-temen jadi kura-kura ini berpagis bertelur temen-temen ini adalah kura-kura suwakarta kura-kura darat terbesar nomor tiga nah ini kura suwakarta kemarin yang bertelur yang mana dua-dua dua-duanya bertelur selisih satu hari aja selisih satu hari saya mau tanya-tanya mas jadi selisihnya selisih satu hari aja ya mas ya Mas bertelurnya berapa butir total kemarin ada 63 tapi pecah karena mungkin kan batu-batu dan segala macam itu semua 63 atau satu kura 63 enggak dua kura-kura itu 63 totalnya wah lumayan harga wih itu biaraan juga enggak mas apa-apa itu loh mas bukan ya loh mas ini lho mas ini lho mas ini lho mas ini lho mas Bung Lan hehehe hehehe larap ya hehehe ini loh biaraan juga Bung Lan Jawa itu banteng disini jadi disini tuh memang suasananya enak banget temen-temen pas lah kalau buat reptil iya memangnya apa ya dulu saya taruh disini iguana ada hampir 30 iguana disini terus kemana dimakan musang dimakan musang iya murahnya musang liar musang liar wih masih banyak berarti disini masih banyak daerah sini jadi dan waktu dimakan itu lagian kali iguananya enggak dihabisin ya enggak ekor sama kepala doang yang hilang udah selesai dan iguananya habis jadi jadi kita lanjut yang tadi mas mas 63 ya itu satu ekor sekarang berapa ya mas sekitar 1,6 ya 6 jutaan ya paling 10 aja udah 16 juta wih lumayan teman-teman terus masa inkubasi nyadari dia mas pindahin ke tanah ke inkubator biasanya kurang lebih tiga bulanan lah ada yang lebih lama ada yang lebih cepet kalau Google bilangnya 100 sampai 120 hari tiga bulan ya kalau Mas Gari yang alami sendiri alami sendiri ya kurang lebih sih sekitar 100 seharian berarti tiga bulan ya fix tiga bulan ya berarti lebih sedikit lebih lama lebih lama daripada retik teman-teman sama lah kurang lebih ya sama sih oh berarti yang lama itu kura-kura akhir ya kura-kura ini berapa enggak tahu ya enggak main kura-kura akhir saya kayaknya lebih lama dia Mas Mas terus apa namanya nge tingkat kegagalan kura-kura itu lebih banyak mana presentasinya sama retik kalau saya sendiri lebih gampang kura-kura sebetulnya Mas Mas Iya karena kura-kura dibiarkan di sini kadang-kadang makan rumput sendiri itu selesai kalau retik itu harus suhunya bener belum lagi kalau tapi kurang-kurang nggak pakai kayak gitu ya suhu-suhunya enggak biarin aja ada telurnya enggak ada ada nanti kita lihat ya kita lihat tuh mantap itu boleh buat pulang sama digantiin sama yang di apa di Instagram itu ular-ularnya keren Mas terus kalau Mas Gari tahu itu bekas habis bertelur karena memang galiannya atau ya apa kemarin dia keliling-keliling gelisah gitu ya gelisah kok nggak bisa bertelur karena mungkin tanahnya enggak pas kan akhirnya saya canggul kemudian langsung keluar hari itu juga Oh berarti harus gitu ya seandainya tanahnya dia nggak nemu tempat bergali dia bakalan bertelur ya iya lebih lama kayaknya lebih lama Oh harusnya agak sedikit berpasir kayaknya kalau untuk kura-kura loh ini kan pasir Coba gininya mungkin susah makanya itu kan buka semua nih ini baret-baret gara-gara dia coba bertelur tapi belum nanti tempat ya gini nih enggak dijual ya masih enggak enggak mungkin ini kado-kado kado-kado dulu belinya eh waktu datang cuma segini Oh iya ini sudah 8 tahun sama saya 8 tahun ini 8 tahun ukuran 50 Sama dua-duanya juga kado-kado nah tarik aja Mas kecepit main segini ini wih atik banget teman-teman 50 berapa sekarang 50 centian lah 50 centi berarti dia berteluri apa Mas tempatnya apa lubangnya segitu ya apa memang cukup ya Mas cukup sih tapi dia agak naik dua-duanya kayak gitu eh gantian kan ini dulu baru yang satunya Oh tahu tahu berarti teman-teman enak ya eh lumayan lah kalau kita punya tempat kita mending bila rasul kata tapi kalau bisa kita itu berawal dari hobi dulu ya karena kalau kura-kura kasih makanya setiap hari ya biar enggak enggak ada apa kecewa ya ya kemudian hari kita harus senang dulu sama hewannya habis itu pikirkan kesejahteraannya nanti hewan itu bales bahkan si apa kadang-kadang saya minta pegawai untuk kasih makan pegawai saya sampai geleng-geleng ini kurak-kurak kok lebih banyak makannya dari kambing mas ini emang berapa mas kali setiap hari makan eh sekali makan itu setiap hari kangkung berapa ya sampai saya renom sendiri kangkung di situ Oh iya bener banyak banget teman-teman kangkung terus daun ketelah pokoknya makanannya teman-teman lihat oh buat saya kurang-kurang ya kalau beli memang enggak cukup ya nggak cukup ini apa aja deh habisnya sama dia sehari kira-kira Rp50.000 ya bisa sih usut sehari Rp50.000 makanya banyak sekali ini sampah-sampahnya segini semua makanannya ini dia semua ini wih ya bener sampai tangan kangkung di situ ya gitu mas saya kepingin lihat telurnya oke teman-teman lihat buat setting kandangnya seperti inilah kurang lebih ada kolamnya buat tempat dia berendam sama minum terus habis itu ada pohon-pohonannya buat dia berteduh kurang lebih seperti ini kalau mau break kura celkata atau kura darat atau seperti apa-apa mas saya sekarang lihat keluar di channel nah loh kembali lagi ini kan kandang ular bos iya oh ini di sini itu ternyata di sini teman-teman wow iya bener nggak lihat tadi dimatiin ya nggak kelihatan nggak nah seperti ini rauta teman-teman seluruh kurang-kurang uh cincu basinya seperti ini ya di rumah aku cuma tupperware taruh atas kandang udah gitu aja nah Mas saya lihat satu aja ya Mas ya nah jadi seperti ini teman-teman ini baru ya fresh ya baru hari itu kan hari hari itu kan hari loh Mas ini kenapa Mas kayak gitu Mas karena kan pecah masih bisa diselamatkan jadi kemarin saya isolasi dan tak kubur siapa tahu jadi kok bisa ya Mas ya dicoba oh iya bener-bener jadi seperti inilah teman-teman tampilan telur pura-pura celkata wih lumayan ini jual nih Mas nanti kalau ada anak-anak ya Mas hmm siapa ya? saya mau hahaha jadi Mas biar ini jual nggak sih? eee jual kok jual nggak jual nggak jual eh saya nggak jual sendiri biasa saya lempar ke orang lempar ke orang yang tahun lalu kasih ke Budi banyak ini yuk? maka tahun lalu oh iya saya tahu ya buangnya sama mas nanti kalau lagi mas tanya sama Mas iya jual ya open PO open PO oh iya udah jadi teman-teman eh pokoknya teman-teman harus stay di Infosatwa YouTube channel atau di Instagram di Kabakoblib di situ selalu update hewan-hewan terbaru koleksi Infosatwa oke Mas Geri oke ini cukup ya ada hewan-hewan lagi iguana lebih tua tapi teman-teman udah sering banget lihat iguana iya jadi selain kura-kura sama red di situ ada kanan iguana teman-teman wih terak iguana juga banyak banget red ada green ada albino ada blue ya nggak ada iya oke baiklah teman-teman sampai disini dulu episode kita kali ini Mas Geri terima kasih banyak udah di kasih apa bumbu dapur yang jangan lupa teman-teman like komen dan subscribe share jika ada video Infosatwa yang bermanfaat untuk kalian sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih